Karena kita sering mendengar kata podcast Tapi jarang menangankan padangan kata versi bahasa Indonesia Yaitu Siniar Nanti Bulan dan Bilkis akan bercerita Bagaimana mereka mengadopsi Siniar Agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Terutama dalam bahasa Indonesia Hai, ketemu lagi dengan saya Ulan, saya Bilkis Hari ini kita akan ngomongin tentang podcast Menurut kamu podcast itu apa sih? Podcast itu sama aja kayak Siniar Nah, Siniar ini kata bahasa Indonesia Yang diambil dari kata siar disisipkan kata in Contoh lain tuh kayak kerja Kalau disambung pake in jadi kinerja Dan sambung kalau disambung pake in jadi sinambung Nah, podcast juga itu dipopulerkan oleh Ben Hammersley Pada surat kabar The Guardians Bulan Februari tahun 2004 Terus, kalau buat podcast itu berapa waktu lama sih? Biasanya tergantung ya Kayak paling cepet itu kayak 15 menit Bahkan ada podcast yang sampai sejaman gitu-gitu Keunggulan podcast itu apa? Podcast itu keunggulannya kayak Kayak mereka ngobrol tapi kayak konsepnya tuh ngalir Terus tanpa kisi-kisi jadi lebih enak dan lebih enjoy aja ngobrolnya Ngobrolnya kayak tanpa pake pertanyaan yang udah disiapkan Jadi ngalir aja tanpa kisi-kisi yang berada Terus juga tuh mengata podcast menjadi menarik dan banyak diminati Karena podcast itu biasanya ngobrolnya topiknya kayak mbak berat-berat ya Jadi lebih enjoy aja kalau ditanda Podcast itu sama gak sih sama wawancara? Beda ya, kan kalau wawancara itu Biasanya pertanyaannya udah disiapin nih Terus kayak kalau pertanyaannya udah disiapin Kita nanya terus dijawab Kalau podcast gak Demikian kita akan ketemu lagi dalam video informatif Selanjutnya, salam literasi Selamat menikmati Selamat menikmati